Bupati Pandeglang Irna Narulita berpotensi dicalonkan sebagai Gubernur Banten dalam Pilgub 2024. Ia tercatat sebagai Bupati Terkaya Sebanten dengan total harta kekayaan mencapai Rp62,2 miliar berdasarkan LHKPN per 8 Februari 2023. Irna memiliki 112 bidang tanah yang tersebar di Pandeglang, Serang, Sleman, dan Jakarta Barat. Apabila di total seluruh tanah mencapai Rp60,600,521,970. Irna juga melaporkan satu unit kendaraan berupa motor bermerek Honda tahun 2008 seharga Rp2,7 juta. Ia pun tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp562,350,000, serta kas dan setara kas sebesar Rp1,397,052,855. Bupati Pandeglang ini juga tercatat tidak memiliki utang sehingga total harta kekayaannya mencapai Rp62,562,624,825. Irna diketahui merupakan istri dari mantan Bupati Pandeglang dan mantan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Dimiyatina Takusuma. Pada Juni 2023 lalu, Kusat Kajian Ilmu Pemerintahan atau UNMA, Universitas Matlaul Anwar menggelar survei untuk mengetahui tingkat popularitas Irna Narulita. Hasilnya popularitas Irna Narulita terus melaju selama 2023. Popularitas Irna hanya selisih tidak sampai 10 persen dari bakal calon Gubernur Banten Ayrin Rahmidiani. Sementara dengan Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya selisih 8 persen. Selat diwawancari pada 12 Juli 2023 lalu, Irna mengaku sedang fokus untuk Pandeglang Banten. Adapun terkait Pilgu Banten, Irna mengaku masih menunggu sambil mengamati. Ia mengakui masih banyak utang-utang pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Selama hampir 7 tahun, memimpin Pandeglang banyak aral dan rintang, namun ia menganggap hal itu hal yang biasa. Terima kasih telah menonton!